Nah, Sobat Unyil, sumber probiotik bukan cuma yogurt doang lho. Ada sumber probiotik lainnya, namanya sauerkraut atau sauerkabix. Itu populer banget di Jerman, dan rasanya pasti enak deh. Buatnya pake ini, kol ungu. Kalau Korea punya kimchi, Jerman punya sauerkraut. Sama-sama merupakan sayuran fermentasi. Bedanya hanya di penggunaan jenis sayur dan bahan fermentasinya. Khusus sauerkraut pake kubis, dengan campuran biji carawe atau jinten, dan sisol. Makanan tradisional Eropa ini punya campuran rasa asam serta asin. Biasanya digunakan sebagai makanan pendamping, khususnya daging. Karena sauerkraut bisa membantu tubuh menyerap nutrisinya dengan mudah. Kubis yang dipakai untuk membuat sauerkraut sebenarnya bisa jenis kubis apa saja sih. Tapi kali ini kita bikin pake kubis ungu. Kubis yang hanya cocok tumbuh di dataran tinggi ini tidak boleh terlalu banyak kena panas. Makanya daerah berastagi Sumatera Utara ini cocok banget buat budidaya kubis ungu. Nah, ciri-ciri kubis ungu siap panen, yaitu crop atau daunnya sudah menguncup dan menutup kubis ungu. Potong daun bagian luarnya untuk menghilangkan ulat yang masih menempel. Oke sip, kubis ungu siap diolah jadi sauerkraut. Membuatnya mudah banget, cukup iris tipis kubis atau kol yang sudah bersih. Dan gunakannya organik ya, agar fermentasi terproses sempurna. Campurkan bahan lainnya satu persatu, mulai dari garam. Garam bertugas untuk mengurangi kadar air dalam bahan baku, jadi bisa menghambat pertumbuhan bakteri jahat. Sedangkan, biji carawai alias jinten digunakan untuk mengurangi kandungan gas pada kubis. Simpan dalam jar steril dan pastikan irisan kubis terendam semua, agar tidak mudah ditumbuhi jamur. Saat sauerkraut di fermentasi, probiotik yang baik untuk pencernaan akan terus bertumbuh. Proses ini memakan waktu minimal lima hari, yang ditandai dengan perubahan warna merah yang semakin pekat. Meski dikenal sebagai panganan khas Jerman, aslinya sauerkraut pertama kali dibuat di Tiongkok. Panganan ini dibuat oleh pekerja tembok besar Tiongkok, sebagai makanan saat pancak klik. Selain itu, khasiatnya untuk meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan tulang, dan mengurangi stres, sangat dibutuhkan oleh para pekerja. Yap, berkat proses fermentasi, sauerkraut mengandung nutrisi melimpah. Gak cuma kandungan probiotik yang tinggi, tapi juga kaya akan vitamin K2 yang dapat menyehatkan tulang, plus kaya vitamin C dan zat besi, yang membantu memaksimalkan fungsi imun. Tapi perlu diingat, kalau sauerkraut juga mengandung sodium yang cukup tinggi, jadi konsumsinya perlu dibatasi ya. Selamat menikmati! Selamat menikmati!